Intro Memperingati 100 tahun seniman sekaligus pahlawan nasional Ismail Marzuki Beberapa pagelaran seni digelar di gedung teater Raman Ismail Marzuki Sebagai bentuk hargaan atas hasil karya Putra Putawi karyawan Kuitang 11 Mei 1914 itu Dimulai dari operat Ismail Marzuki Sampahlawan yang digelar pada tanggal 22 hingga 24 Mei mendatang Dimeriahkan oleh Nikan Flora Rinjani, Waldi Kusnaidi, Anin Katansi, dan Eki Lamu yang juga turut berlakon di dalamnya Di tim ini juga diadakan kompetisi paduan suara mahasiswa Dimana para peserta yang semuanya anak muda akan menyanyikan lagu-lagu karya Ismail Marzuki Anak-anak sekarang yang tidak analis Nirmar Musi itu datang ke sebuah museum Dan dia terperanah disana Ini apa? Selama ini kan mereka diajak rekreasi ke tempat-tempat hiburan Sekarang diajak rekreasi ke museum Ya itu ide dasar Puncak acara pada tanggal 24 Mei nanti juga diadakan sebuah pentas musik megah Yang melibatkan musisi tanah air misalnya Sleng, Ike Nurjana, Sundari Sukolco, Ubit, Diyah Iskandar, Eki Lamu, dan Mekel Jakari Milena Ismail Marzuki memulai karirnya dengan aliran musik orkestra seperti saat bergabung dalam orkest Lif Jelpa di awal abad ke-20 Sosok Ismail Marzuki merupakan komposer besar yang pernah dilahirkan di Indonesia Banyak karyanya membantu perjuangan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan Kabarin News melaporkan dari Taman Ismail Marzuki, Jakarta Kabarin News melaporkan dari Taman Ismail Marzuki, Jakarta